Buya Yahya menjawab kemudian bagaimana hukumnya ketika melaksanakan sholat traweh cepat-cepat seperti apa terlalu cepat terlalu tergesa-gesa seperti itu Ustaz terima kasih Buya atas pertanyaan walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah banyak yang kami hadirkan dalam pertanyaan-pertanyaan singkat Ustaz mungkin yang kenal YouTube tanya kepada Ustaz YouTube yang enggak Alhamdulillah mungkin Ibu ini Ibu yang enggak pernah kenal dunia YouTube Alhamdulillah Ibu baik aman makanya bersah bertanya kalau masih suka nonton YouTube ceramah kok masih enggak tahu ini Ibu disalahkan tapi kalau Ibu yang polos enggak pernah kenal dunia YouTube masuk akal pertanyaannya atau Ibu ini adalah majlis baru dimaafkan kalau sudah lama di sini bertanya keterlaluan Ibu baru kayaknya ya baru dimaafkan nanti jadi sering masalah traweh kita bahas bahkan ada buku yang dibahas hampir setiap tahun adakah traweh yang bid'ah tidak ada traweh yang bid'ah seberapapun anda melakukan sholat di malam bulan Ramadan itu menjadi qiyamul layl yang diterima oleh Allah dua rokaat sah empat rokaat qiyamul layl sepuluh rokaat qiyamul layl 16 qiyamul layl ada pun penyebutan traweh itu adalah istilah khusus adalah qiyamul layl di bulan Ramadan dalam adhab syafi'i harus memenuhi syarat hitungannya baru disebut traweh adalah 23 20 plus fitirnya kalau wiki sholatnya 20 fitirnya 3 dalam adhab syafi'i dan jumhur ulama lalu bagaimana ingin kurang dari itu ya dapat pahala qiyamul layl gak ada yang bid'ah sebab yang ditemukan sholat traweh nabi gak ada bilangannya yang jelas nabi melakukan sholat diikuti sahabat nabi di hari kedua nabi sholat diikuti sahabat nabi hari ketiga nabi sholat diikuti sahabat nabi hari keempat nabi sholat sholat malam Ramadan diikuti sahabat nabi karena banyak nabi gak keluar lagi nabi tak keluar lagi setelah itu. Karena takut menjadi wajib Nabi. Di sini tidak ada bilangannya. Maka terawih itu tidak ada bilangannya sebetulnya. Aslinya terawih itu tidak ada bilangannya. Kemudian zaman Sayyidina Umar bin Khattab baru dijelaskan bilangannya. Jadi bilangannya terawih menjadi 20 rokaat. Nah, maka orang melakukan terawih 14 rokaat sah. Yang melakukan 20 rokaat juga sah. Yang melakukan 14 rokaat dapat sunnah Nabi. Yang 20 rokaat dapat sunnah Nabi. Cuma kelebihannya kalau 20 rokaat, dua sunnah. Jika 14 rokaat adalah sunnah Nabi. Kalau 20 rokaat sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi yang Nabi menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin ndaknya kau mengamalkan sunnahku dan sunnah khulafak rasyidin. Solat malam adalah sunnah Nabi. 20 caranya adalah sahabat Nabi. Maka, kenapa ulama 4 madhab mendahulukan 20 rokaat? Karena itu mendapatkan dua kesunnahan. sunnah Nabi dan sunnah khulafah rasyidin. Sehingga bilangannya tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Milih 20. Kenapa? Banyakan sahabat Nabi di 20. Yang 12-14, ya sah-sah saja. Cuma sayang sekali dong Ramadan setahun sekali kok hanya mengambil yang sedikit. Jadi yang membitahkan itu yang salah. Yang mengatakan 20 rokaat bitah salah. Yang mengatakan 10 rokaat bitah salah. Tidak terawah pun juga tidak dosa kok. Namanya sunnah. Ini sudah biasa kami hadirkan di sini. Ya karena ibu baru harus disambut ini. InsyaAllah. Baik. Seperti itu. Jadi terawah 20 rokaat itu merupakan dua sunnah dan itu yang dilakukan oleh empat madhab. Hampir empat madhab, hampir kompak. 20 rokaat. Kecuali madhab malik saja ibu. Ibu, madhab syafi'i, hambali, hanafi, rata-rata 20 rokaat. Ada madhab malik, ada pendapat yang kedua madhab malik. Itu anda boleh mengambil. Bukan 20 rokaat, tapi cuma 36 rokaat. Jadi seperti itu. Jadi yang hilap diantara empat madhab, antara 20 dengan 36 rokaat. Ada pun selebihnya 10 sah. Alhamdulillah masih mau sholat daripada nonton televisi dan sebagainya. Alhamdulillah. Supaya tidak ribut masalah ini. Cuma hibuan kami kepada semuanya yang ngurus sholat dan masjid. Lakukan yang terbaik. Karena imam akan dicontoh. Kalau imamnya 20, pasti jamannya ikut 20. Coba kalau imamnya 10. Yang 20 sedikit. Sementara bulan Ramadan, bulan ibadah. Ambil, baca buku kami tentang adakah terawah yang bit'ah. Itu kami hadirkan ringkas, ringan. Bisa dibaca di mana-mana. Karena bukunya main-main ibadah. Ya dosa dong main ibadah kok main-main kok. Niatnya tidak main-main. Tapi gayanya main-main. Kok gak ada ruku? Gak ada itu makninah? Gak ada bacaan fatihah itu kan ada hurufnya kan perlu waktu. Ada panjang, ada pendek. Kalau membaca surat al-fatihah. Ada huruf satu yang hilang. Surat fatihahnya gak sah kok. Bagaimana bacaan yang ngebut itu fatihahnya lengkap atau enggak? Jangkap atau tidak? Jangan tanyakan saya. Tanyakan guru kore. Kan di pondoknya ada juga membaca al-Quran. Bisa enggak baca fatihah begitu? Sah enggak? Panjang pendeknya mana? Kata imam Nawawi. Kalau ada orang baca fatihah seperti itu. Ngebut sampai baca fatihahnya gak jelas. Ada lahan. Maka wajib bagi imam untuk menghentikannya. Imam itu pemerintah. Kalau tidak dosa semuanya. Dan kalau anda melihat imam semacam itu anda wajib tidak mengikutinya. Karena apa? Anda mendukung kesalahannya dan bermasalah. Ini sudah jelas hukumnya. Nah kalau wah itu kan keramatnya seorang kiai. Solatnya cepat. Tapi itu keramatnya dia. Anda gak punya keramat. Gak boleh ikut tetap. Misalnya wah ini kiai dia. Dia sudah melihat kaabah. Solatnya begitu. Biarpun cepat sebetulnya dia sempurna bacaannya. Dia yang wali. Ini bukan wali. Jangan ikut-kutan kalau gitu. Ya tinggalkan biar dia jadi wali sendiri. Sudah alasannya macam-macam didukung. Karena dia adalah kerana. Gak ada-ada sebetulnya. Soal syariat itu jelas. Jangan kita itu membela yang salah. Biarpun itu dirumah kita salah. Dirumah kita yang salah harus diingatkan guru kita atau kelompok kita salah. Kita itu kadang dikuasai oleh namanya fanatik buta. Hanya membela kaumnya saja. Bukan membela Allah dan Rasulnya. Wallahu'alam bisawab. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.